Balik lagi kita di Borgol. Nah ini sepanjang tahun 2022 LPA Jambi terima 47 laporan kekerasan terhadap anak. Didominasi oleh anak di bawah umur yang menjadi PSK online dan kasus begal. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Sepanjang tahun 2022, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Jambi banyak menerima laporan terkait kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan keterangan dari Mary Marwati, selaku ketua LPA Kota Jambi, laporan yang diterima oleh LPA Kota Jambi bermacam-macam. Mulai dari eksploitasi anak, lecehan seksual terhadap anak di bawah umur, kekerasan terhadap anak, begal, dan PSK online. Namun dari 47 laporan tersebut, khususnya Kota Jambi, didominasi oleh kasus PSK online oleh anak di bawah umur dan begal. Mary juga menegaskan LPA Kota Jambi akan mengambil tindakan tegas terhadap kasus yang melibatkan anak. Ia juga mengatakan LPA siap pasang badan khususnya terkait kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Jambi. Tindakan tersebut ia lakukan agar terlindungnya pesikis dan kejiwaan demi masa depan anak-anak terkhususnya Kota Jambi. Ada lebih kurang 47-an, kalau tidak salah ya kasusnya. Jadi ada beberapa macam kasus termasuk kasus yang trafficking, yang juga viral waktu itu. Nah ditambah lagi yang kasus ini sekarang. Kasus yang terjadi itu kasus kekerasan. Terus sama dengan kalau di khususnya Kota Jambi ini yang lagi viral itu, yaitu anak-anak di bawah umur menjadi PSK online. Sama dengan kasus begal. Kami akan pasang badan LPA Kota Jambi khususnya untuk kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus kekerasan khususnya yang terjadi terhadap anak-anak khususnya di Kota Jambi ini. Karena apa? Ini sangat mengganggu dan tidak baik juga untuk jiwa anak-anak tersebut. Fazil, Cek TV, melaporkan.